Gimana kaget? Kaget. Hah? Jadi tadi ngapain ya? Kita main ya? Berikutnya skip-skip-skip. Bapak tiga aja kita. Dan ngajakin kamu buat nonton film Slip Call tanggal 17 September. Gemas. Disiarkan secara tidak langsung dari Tanggerang Selatan. Mari kita sambut program yang dibiayai sama Vidi. Ini udah dari kapan tau hartanya Vidi udah keluar semua disini. Dengan set yang baru, gimmick yang baru. Ini dia The All New Video Game. Dan hari ini kita kedatangan dua aktris cantik. Yang memerankan film yang sudah tayang di bioskop kesayangan saya dan kamu. Penantang pertama kita. Seorang aktris cantik yang kadang kalau berbicara suka tidak mementingkan perasaan orang lain. Karena ia seorang sagitarius. Oh, apakah ini? Berperan sebagai Bella di film Slip Call. Ia mengaku pusing setelah baca naskahnya. Mari kita sambit. Dela Dardia. Dalias Bella di film Slip Call. Bella ya. 11-12 ya? 11-12 ya. Oh, di aslinya juga gitu ya di filmnya ya? Kenapa? Di filmnya? Lebih ke namanya sih ya. Oh iya, Bella Dela. Kan Bella sama Bella gitu ya. Tinggal beda depannya. Ganti depannya. Betul. Dan Dela alias Bella. Ya, Bella ya. Kita bilangnya Bella. Bella akan menantang seorang aktris juga yang ia mintai obat. Sakit kepala. Karena setelah baca scriptnya dia pusing, dia minta obat nih ke orang ini. Seorang Capricorn yang nampaknya akan fokus jika menjalani sesuatu. Apakah benar? Wah, gak tau juga tuh. Di film Slip Call yang berperan sebagai Dina, Laura Masuki. Yeay. Dina dan Bella ini akan memperebutkan hadiah yaitu dibayarkan pinjaman onlinenya oleh Vidi. Dia akan memperebutkan hadiah yang luar biasa ber... Apa sih namanya? Ber... Kalau misalkan bilang jutaan rupiah tuh gimana ya? Kayak sombong ya. Bernilai jutaan rupiah. Wah, masa sih guys. Kita akan masuk ke babak pertama. Spelling Bee Level Up. Round 1. Spelling Bee Level Up ini, Peserta harus berebut bel untuk men-spell istilah atau istilah soal hubungan yang dipopulerkan oleh Gen Z. Wow, apakah itu? Nanti akan aku bacakan setelah ditunjuk belnya jadi duluan ngebel. Terus ketika aku tunjuk baru kalian harus memindahkan crayon yang ada di depan kalian menggunakan sumpit. Ada sumpit di situ, sumpit kayu. Ya. Dan harus membuat crayonnya itu berdiri di atas podium biru. Ya. Baru boleh menjawab. Men-spell istilahnya. Kalau misalnya nggak berhasil jatoh gitu? Harus ulang lagi. Banyak banget. Iya. Satu aja, satu aja ya. Oh satu. Satu aja dulu. Soal pertama, kata yang harus di-spell adalah sleep call. Oke Dina, silahkan Dina. Apakah Dina berhasil mendirikan crayonnya? Oh nampaknya alis sekali memegang sumpit ya. Ya alis sekali. Oh bisa, oke silahkan spell. S-L-E-E-P-C-A-L-L. Ya betul 5 poin untuk Dina. Masih-masih soal 5 poin ya guys ya. Masih ada, tenang aja. Soal kedua. Katanya adalah silent treatment. Oh nampaknya Bella tidak ada semangatnya untuk menjawab ya. Atau dia pusing? Kayaknya dia tidak ada semangatnya. Aku kasih kamu. Ayo Bell, pencet, pencet. Silent treatment. Silent treatment. Yaudah. Dispel. Ya udah nih. Oh lihat, kita lihat cara memegang sumpitnya alis sekali. Ya mendirikan lagi. Oh berhasil, silahkan. S-I-L-E-N-T-T-R-E-A-T-M-E-N-T. Betul. Totalnya ada 10 poin ya guys. Dina ini Bella nampaknya tidak ada semangatnya untuk menjawab. Atau dia linglung. Soal terakhir. Klingi. Klingi. Kan sering banget kayak dancing. Jawab, jawab, jawab. Aduh. Sakit kepala gue lagi. Aku seperti melihat ciladara ya di sini. Kayak gimana ya mau jawab nggak jawab nggak. Klingi. Jawab, ya udah deh. Ya coba. Hahaha. Silahkan diberdirikan dulu crayonnya. Hmm. Ding-ding. Oh nampaknya dia bukan masalah katanya. Tapi dia sumpitnya itu yang menjadi masalah. Oke. Silahkan. Klingi. C-L-I-N-G-Y. Hahaha. Apa terakhirnya? Y. Y. Oh ya benar. Hahaha. Kira ini GG. Klingi. Batat sekali. 5 poin untuk Bella. Jadi totalnya? Sepuluh. Dan lima. Dan lima. Round one dimenangkan oleh Dina. Nampaknya apakah film Sleep Call ini ditujukan untuk Genzi? Kira-kira? Harusnya ya. Iya. Judulnya Sleep Call. Aku baru tahu istilah Sleep Call pas dapet scriptnya. Anak Genzi itu sekarang emang banyak yang kayak Sleep Call ya gitu gak sih? Iya. Ternyata yang kita lakukan dulu pun itu ada istilahnya sekarang. Iya. Oh dari dulu tuh emang udah dilakukan kan sering. Iya. Tapi gak ada istilahnya. Gak tahu. Betul-betul. Kayaknya kalau dulu cuma video call-an yuk. Iya. Teleponan yuk. Teleponan yuk. Istilah Sleep Call itu baru saja dipopularkan oleh Genzi ya. Wow. Oke halo Genzi yang di luar sana kalian wajib nonton? Sleep Call. Round 2. Siapa cerdas dia cermat? Hahaha. Kalau di filmnya apakah Dina cukup cerdas? Gak terlalu. Kayak mantan pramugari gak sih ceritanya? Iya. Mantan pramugari tapi dia terjerat pinjol ilegal. Iya bener juga ya. Jadi gak cerdas-cerdas banget ya kayaknya Dina. Kalau Bella kira-kira cerdas gak sih? Kayaknya cerdas. Cerdas. Oh cerdas. Ini satu kantor ya ceritanya? Iya satu kantor. Oke kita buktikan disini. Ini Dina dan Bella nya dikeluarin aja ya? Beli kan Bella nya ya. Intinya Bella nya tuh bisa gak ya? Kalau Bella nya mungkin iya ya? Iya kalau Bella sih bisa kayaknya dia ambi banget ya. Tapi kayaknya kebalikan saya. Baik. Oke. Akan ada 5 soal. Pilihan ganda dan benar atau salah. Silahkan dijawab dengan berebut Bell nya. Nanti setelah aku bacakan baru boleh pencet Bell nya dan langsung jawab. Masing-masing soal bernilai 5 poin. Oke. Soal pertama. Pinjol. Adalah singkatan dari. Weblok. Singkatan dari pinjaman online. Bukan itu pertanyaannya. Terlalu mudah sayang. Pertanyaannya adalah. Kerajaan Indonesia yang terletak di Jawa Timur adalah. A Medang. B Mataram Hindu. C Kutai. D Tarumah Negara. Kalau ini sih biasanya ya. Oh iya. Cap Cip Cup biasanya tuh. Kalau orang-orang yang udah pernah kesini tuh. Jawa Timur. Iya. Yang ada di Jawa Timur. Medang. Mataram Hindu. Kutai. Atau Tarumah Negara. Cap Cip Cup sih. Cap Cip Cup sih. Cap Cip Cup. Tapi kayaknya Bella tadi udah mencet duluan ya. Oh Bella. Ya udah. Ya udah. Mataram Hindu. B ya berarti ya. Tepat. Salah. D. 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 Delta. Tarumah Negara. Salah. Jawabannya adalah. A Medang. Oh. Jadi ini siapa tau gamers ya. Medang. Ini pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum. Gua kira agak Sunda-Sunda gitu. Medang nggak ya. Medang nggak. Iya di Jawa Timur. Oke baik. It's okay. Berarti no point di soal pertama. Soal kedua. Benar atau salah. Kepanjangan dari FYP. Adalah for your page. FYP. FYP. For your page. Apakah benar atau salah? For your page. FYP itu. Gua bukan TikTok banget lagi. Dia lagi. Taunya FYI. Hahaha. FYI nggak apa ya. For your page. Iya kali ya. Coba pencet dulu belnya. Oh. Iya kali. Kalau Bella punya jawaban lain? Iya kali. Hahaha. Ini dua-duanya pas Raya. Kayaknya. Tapi karena kalau misalkan dia udah jawab. Iya. Maksudnya benar. Iya. Kamu nggak jawab. Maksudnya kamu mau jawab salah. Kamu bisa dapet point. Kalau misalkan dia. Oh ya udah gue salah deh. Tapi kalau misalkan dia benar. Dia yang dapet point. Oke oke. Berarti tadi kalau Dina gimana benar. For your page. Kalau Bella salah. Berarti. Jawabannya. Salah. Harusnya apa itu? Harusnya for you page. Oh. Jadi for you. Bukan for your page. For you page. Oh ini untung sekali ya. Bella mendapatkan 5 point. Yeay. Berarti sama ya. 10 sama. Soal yang ketiga. Mari kita lihat video berikut ini. Akhirnya udah mau copy dia. Ya. Hai Laura dan Nella. Thank you so much udah mampir ke video game. Gak sabar gue nonton sleep call. Karena gue pernah nonton trailernya di YouTube. Dan kayaknya bakal serem. Tapi karena serem. Jadi gue gak tau deh gue berani nonton apa enggak. Karena kan gue anaknya cupu ya sebenernya. But anyway. Karena kalian ini kan aktris Indonesia. Yang sudah lama berkecimpung di industri. Dan gue yakin kalian juga mengapresiasi juga industri film. Gak cuma di Indonesia tapi di luar juga. Nah pertanyaannya adalah. Tahun berapakah film thriller The Parasite yang dari Korea itu dirilis tahun berapa? A. Tahun 2017. B. 2018. C. 2019. Dan D. 2020. Kalau sudah tau jawabannya silahkan pencet bilnya. Jeng 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 jeng. Nonton. Parasite. Iya parasite. Rilisnya ya. Rilis tahun tahunnya. Coba deh ya iseng ya. Iya. Oke Dina silahkan. Mungkin C. 2019. Mungkin. Betul. Benar 2019. Saya ingat gue nonton di bioskop sebelum pandemi. Iya sebelum pandemi. Jadi pasti sih tahun segitu. Iya betul banget. Apakah. Suasana-suasana sleep call itu. Kayak Vidi kan cupu tuh. Buat yang cupu banget kayak. Takut tuh. Gak ada setannya. Iya sebenarnya sih oke oke aja. Kan ada romansnya. Menegangkan aja ya. Karena kan ada crime ya kan. Maksudnya kayak. Suspense gitu. Suspense ya. Sebenarnya hampir sama kayak parasite. Iya. Tapi gak ada di kaget-kagetin gitu kan. Kayaknya lebih banyakan komedinya deh. Daripada seremnya. Oh iya. Banyak komedi. Dark komedinya. Dark komedi. Kita nge-trailer kita takut ya. Maksudnya deg-degan loh. Kita nge-trailer deg-degan banget. Jadi. Berarti harapannya orang menonton ini akan. 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 Mendapatkan teka-teki. Iya. Oh. Jadi abis nonton bisa diskusi bareng-bareng. Maksudnya apa. Oh pasti lagi. Iya iya. Biasanya kan kalau. Punya kesimpulan. Biasanya. Iya iya iya. Oke gak sabar. Berarti tadi. Dina dapet 5 poin. 15.10. Yeay. Pertanyaan keempat. Silahkan ada video lagi. Hai guys. Semangat main video gamenya. Nah gue mau kasih pertanyaan nih. Berapakah. Nomor kartu kredit Laura Basuki. Beserta passwordnya. Dan kode CV di belakangnya. Gak bercanda. Benar atau salah. Film Sleep Call adalah. Produksi kelima dari. ID&Pictures. Benar atau salah. Jangan dikatakan. Jangan dikatakan. Benar. Benar. Benar yang ke. Kelima. Gimana anak ID&P. Benar apa salah. Benar. 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 Kita kan ada jawabannya. Jawabannya benar. Produksi kelima. Selamat. Tapi kalau Laura boleh dong. Kartu kreditnya tadi. Butuh pinjaman. Apa buat beli hewan satu aliar baru. Pinjol. Dia buat bayar pinjol. Buat bayar pinjol. Kalau Laura boleh. Udah pinjemnya cece. Bayar pinjol. Jadi udah cece. Pinjol. Banyak ya. Selamat Dina mendapatkan. 5 poin berarti. 20. 10. Ya Bella sudah tidak ada. Kayaknya. Gak mau melawan lagi. Kayaknya. Ini pertanyaan terakhir. Di babak kedua. Kan kalian ada di channel YouTube nya. Vidi. Pasti kalian tahu lagu Vidi yang. Na 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 na. Judulnya adalah. Nuansa Bening. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah. Rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu karangan. Disebut. A. Tema karangan. B. Kerangka karangan. C. Topik karangan. D. Judul karangan. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Gimana gimana gimana? SD apa SMP ya? Gak ada hubungannya ya. Krolok sama pertanyaannya tuh. Gak ada hubungannya. Itu lah. Nyebelinnya Ijah. Rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu karangan. A. Tema karangan. B. Kerangka karangan. C. Topik karangan. D. Judul karangan. Wih Bella silahkan. B. Kerangka. Betul. Wih. Hebat banget. Ternyata Bella pinter banget nih. Benulis. Benulis. Betul. Tidaknya. Benulis. Kerangka karangan. Walaupun awal-awal masih kayak, ah tadi gimana? Masih ulang kedua kali. Masih ulang lagi. Yakin. Yang kedua langsung yakin. Berarti total skornya 20 buat Dina. 15 untuk Bella. Jangan berkecil hati Bella. Karena di babak ketiga, di round ketiga yaitu final round, ada yang namanya tebak angka. Ya. Nanti akan ada video. Tapi poinnya ini bukan cuma 5 poin, tapi 100 poin. Dari tadi ngapain ya? Kita main ya? Skip, skip, skip. Bapak tiga aja gitu ya. Jangan kesel, jangan marah. Kita langsung masuk ke final round. Oke. Akan ada video atau foto yang saya tampilkan di belakang sini. Harus fokus. Karena nanti pertanyaannya akan muncul ketika selesai videonya atau fotonya ditayangkan. Silahkan. Terima kasih. Lo harus mulai deh. Buka hati, buka pikiran lo, buat kesempatan baru. Gue nyerah jatuh cinta di dunia nyata. Gue ngerasa lebih hidup di dunia maya. Udah subuh? Kamu gak tidur? Masih mau ngobrol. Kenapa semua orang sok baik sama aku? Padahal aku tau, kalau mereka udah dapetin apa yang mereka mau, pasti bakalan pergi. Senyum! Marah! Kurang senyum! Lebarin senyumnya! Pakai gigi senyumnya! Senyum! 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 Oke! Itu adalah trailer dari film Sleep Call yang sudah tayang ya. Pertanyaannya adalah. Hahaha! Gak ada hubungannya. Makanya gue kayak. Oh iya, jelas ada dong. Rebutan ya. Berapa kali Dina memegang tablet atau handphonenya dalam trailer tadi? Ada angka-angka di depan situ, silahkan tunjukkan. Oh, gak di pencet bell, sorry. Tunjukkan aja masing-masing angkanya berapa. Berapa kali megang tablet? Iya. Apa ada tablet? Megang. Megang. Dina, megang tablet gak? Megang, tapi lupa berapa kali. Nanti yang paling mendekati yang akan mendapatkan 100 poin. Kalau sudah yakin langsung tunjukkan bersamaan ya. Nanti aku hitung. Tunjukkan bersama-sama ke kamera. Trailer itu mungkin sudah berulang-ulang kali mereka tonton. Tapi nampaknya mereka tidak yakin dan tidak fokus. Berapa kali ya si Dina tuh megang tabletnya itu. Oke. Sudah yakin? Enggak. Oke. Ditunjukkan ya. Satu, dua, tiga. Tunjukkan. Kebalik Kak. Mohon maaf. Wow. Dua dan tiga loh guys. Yang paling mendekati yang akan mendapatkan 100 poin ya. Jawabannya. Jawabannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pemenang video game kali adalah BELA. Wow. Lucky you. Lima loh guys. Lima. Tadinya kita mau pertanyaannya. Berapa kali Dina muncul? Banyak. Apalagi yang dangdung, dangdung, dangdung. Banyak berkali-kali. Selamat untuk Bella mendapatkan. Silahkan. Iya. Berapa? 115. 20 poin. Hadiahnya boleh. Ya. Emang kalau main di sini tuh harus pasrah aja di awal emang. Nah. Itu dia kuncinya guys. Emang. Kan aku bilang. Enggak usah ambi-ambi lah kalau di video game. Nah, betul sekali. Semua orang yang bilang ambi. Aku gak ambi. Aku gak ambi. Dari awal, ya Dela Dertian ini pas ditanya kayak, Aku pasrah. Aku pasrah. Tapi taunya, menang guys. Ini dia. Oh sayang. Gak salah. Langsung di bawah situ. Silahkan. I'm so gay. Nah, the winner video game kali ini adalah Dela Dertian. Tapi untuk Laura Basuki harus menerima hukuman. Silahkan di bawah guys. Nah, ini dia adalah Wills of Punishment. Wills of Punishment. Di mana Laura Basuki aka Dina harus men-spin si Wills of Punishment ini. Nanti aku akan bacakan apa hukumannya. Iju, iju, iju. Semoga bebas hukuman. Semoga putar lagi. Silahkan Dina. Terus menerima hukumannya. Hehehe. 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 Aku takut. Hehehe. 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 Aku aja takut. Oh my god, ini pas banget sih. Sulit bingit ya. Hehehe. Sulit bingit adalah. Ah, aku udah dekat-dekat. Video call Salah satu Fans kamu di instagram Dari instagram gitu Terus suruh mereka untuk Nonton sleep call Jadi random dari DM kamu aja Kayak kamu video call Kayak Hai pastikan dia Surprise terus kayak Jangan lupa nonton sleep call ya gitu Dari instagram Iya dari instagram kamu Atau dari Boleh dari instagram sleep call mungkin Nah Dari instagram sleep call bisa Jeng 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 Ih pasti dia surprise banget sih Kayak Demi apa Laura Basuki Gak mau diangkat Hai Halo Ini shop Iya aku lagi di video game Acaranya Vidal Diano Aku dapet tantangan untuk Nelfon dan ngajakin kamu Buat nonton film sleep call tanggal 7 September Oke Ya udah hasil guys Tidak Ini gak sih Ini baru Ini baru Benar 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 AI AI Iya nonton ya nanti film sleep call Tayang di bioskop channel 7 Oke deh Thank you Sorry ganggu waktunya Bye 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 Yeay Yeay Rasul guys Dia gimana kaget Kaget Hah Kaget Nanti kita lihat ya Terus kaget liat ke temen-temennya Itu adalah Punishment untuk Kalau orang ya Yang sulit bingit Langsung nge-slip call Itu diaro namanya Ya Tepetangan untuk Dina dan Bella Yang sudah ada di video game Hari ini Sleep call sudah tayang Di bioskop kesayangan kamu Silahkan menonton Ada yang mau disampaikan Mungkin ke gamers Yang ada di rumah Dari Dina dan Bella Jangan lupa buat Nonton Sleep call Sekarang Di bioskop Sekarang juga Pokoknya abis nonton ini Langsung nonton sleep call Iya Weekend ini langsung nonton sih Langsung Betul Dan ini memang didesain Untuk di bioskop Harus nontonnya di bioskop Supaya dapet ambiencenya Suspensnya Berasa semuanya Aduh Benar Dan nonton trailer aja Udah merinding disco kak Kayak apalagi Di bioskop Oke Kita akan nonton Bareng-bareng Weekend ini Nonton sleep call Jangan lupa buat Gamers ya Yang mau ngasih pertanyaan Buat video game Bisa email ke Creative At VAStripRecords.com Jangan lupa subscribe juga Terima kasih Untuk Dela Dertian Dan Laura Basuki Thank you Bye Video game Video game Main game Pada Video Sampai jumpa di video game Sampai jumpa di video game Terima kasih.